KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyelidikan kasus swab yang melibatkan Bupati Fakfak Barat Remingo Yolanda Brutu pada Kamis malam lalu. KPK menetapkan Rizal Effendi, selaku Direktur PT TMU, karena diduga memberikan swab terkait proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Fakfak Barat tahun anggaran 2018. Kabak informasi dan pemberitaan KPK Yuyu Andriati Iskak dalam konferensi pers di gedung KPK mengatakan bahwa KPK melakukan pengembangan penyelidikan menjadi penyelidikan terkait kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Fakfak Barat Sumatera Utara Remingo Yolanda Brutu. Terkait penyelidikan itu, KPK menetapkan satu orang tersangka dari pihak swasta, yaitu Direktur PT TMU Rizal Effendi Padang. Rizal selaku penggarap proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Fakfak Barat, diduga memberikan swab secara bertahap kepada Bupati. Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka Rizal sendiri saat ini telah ditahan sejak 30 November lalu. Atas perbuatannya, Rizal disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan B kecil, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Jadi dalam pengembangan pendidikan, KPK kemudian menemukan bukti-bukti terkait keterlibatan dan peran pihak-pihak yang lain dalam perkara ini, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. KPK dengan ini menetapkan R.E.P. swasta sebagai tersangka. R.E.P. ini adalah Direktur PT. T.M.U. yang diduga telah melakukan pindah pidana korupsi memberikan janji atau hadiah kepada R.E.B. selaku Bupati Kabupaten Fakfak Barat, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan D.A.K. D.A.K. adalah PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Fakfak Barat dan HSA swasta. Ini terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Fakfak Barat. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Remigo bersama PLT Kepala Dinas PUPR Fakfak Barat David Anderson sebagai tersangka pemberi suap. Remigo diduga menerima suap sebesar Rp 550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Fakfak Barat. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta.